Fraksi PAN DPRD Kota Jambi meminta kepada PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi untuk melakukan evaluasi terhadap pengerjaan pembangunan yang berada di Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar Jambi serta pelayangan. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi tentang jawaban eksekutif pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2023 beberapa waktu lalu di gedung DPRD Kota Jambi. Fraksi Partai PAN meminta pemerintah Kota Jambi segera lakukan evaluasi terhadap pembangunan di wilayah Kota Jambi. Dikatakan Sartono, selaku anggota DPRD Kota Jambi, bahwa saat ini progres pembangunan yang berada di beberapa kecamatan sampai saat ini tidak kunjung terselesaikan. Dirinya meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi agar tidak mengganggu perekonomian masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya. Terutama di Kecamatan Jambi dan Kecamatan Pasang. Kalau kecamatan lainnya, tidak mengatakan saja berita, tapi kalau yang berada di Jambi dan Kecamatan Pasang sekarang, ekonomi dibilang, lupung-lupung karena kenapa, pembangunan dari sekarang sampai sekarang tidak kunjung-kunjung selesai. minta tolong Bapak, Ibu Biji dari Kota, tolong bukan, bukan kesin di pemerintah Kota Jambi, karena kenapa. Pembangunan, walaupun itu, dari pusat, dari provinsi, dari luar negeri, tentunya, pasti minta izin dari pemerintah Kota. Yang saya katakan nanti, Ibu Biji, tolong minta izin dari pemerintah Kota. Sandi Cek TV melaporkan. Ibu Biji dari Kota Jambi, Ibu Cek TV melaporkan. membuat pemerintah Kota Jambi, Ibu Biji dari Kota Jambi, di Kota Jambi, di Kota Jambi, di Kota Jambi. Terima kasih. Selamat menikmati.